Martin Paes resmi bisa memperkuat timnas Indonesia. Kabar bahagia itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Sebelumnya, Martin Paes telah diambil sumpah warga negara Indonesia pada April 2024. Namun, Martin Paes belum bisa langsung membela timnas Indonesia. Penyebabnya, proses perpindahan federasi Martin Paes dari Federasi Sepak Bola Belanda ke PSSI belum tuntas. Pasalnya, dia dianggap pernah membela timnas Belanda U21 di usia 22 tahun. Saat itu, PSSI pun bergerak dengan melakukan banding ke FIFA. Kini, Ketua PSSI Erik Thohir memastikan Martin Paes sudah bisa memperkuat timnas Indonesia. Ia pun menyambut baik rampungnya proses yang dijalani Martin Paes. Jadi, keeper milik FC Dallas AS ini akan segera memperkuat tim asuhan Sinteo. Terima kasih telah menonton!